Intro Situasi di Timur Tengah semakin memanas setelah Israel membombardir pangkalan Himim di Syria pada Kamis 3 Oktober 2024. Dalam operasinya itu, Israel menembakkan setidaknya 30 roket. Akibat serangan Israel, gudang senjata militer Rusia mengalami kehancuran. Dilansir dari tribunews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh situs berita Rusia. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukan Israel melancarkan serangan ke pangkalan militer Rusia yang berada di Himim, Syria dan Bandara Internasional Latakia. Setidaknya 30 roket diluncurkan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Israel sekira pukul 3 lebih 55 waktu setempat. Yang ini tepat 1 jam setelah pesawat Iran diam-diam mendarat di Syria dengan membawa bantuan kemanusiaan. Menurut seorang sumber, pemboman itu menargetkan sebuah gudang senjata Rusia di pangkalan Himim. Pemboman itu juga menghantam berbagai tempat militer Rusia di provinsi Latakia yang sejajar dengan serangan di gudang. Meski demikian, sumber itu menekankan bahwa serangan Israel itu secara selektif menghindari landasan pacu dan menara di lapangan terbang Latakia. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!